ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi channel lagu mana official tentunya channel putaran modifikasi motornya oke pada kesempatan video kali ini selamat malam lho ya saya akan mereview motor R15 tahun 2023 pendapatannya itu seperti ini bentukannya warna silver hitam dan digradasi oleh warna kuning seperti ini adalah pendapatannya pokoknya apa-apa saja yang digunakan yang terbaru apa saja dengan menggunakan fitur-fitur apa saja dan harganya berapa pokoknya harus simak terus videonya sampai selesai disini saya akan mereview motor R15 pendapatannya sudah dari teman saya ya disini dengan model rangka seperti motor MT15 Vixen XXR ini juga R15 ini juga masih menggunakan rangka delta box seperti ini lho ya pokoknya hampir sama tipenya motor 3 ini tipe 3 motor beda tapi untuk rangkaannya itu hampir sama dan untuk mesinnya ini juga bentukannya ataupun desainnya itu juga sama semua tetapi disini untuk firingnya atau modelnya itu seperti motor-motor jipiler ya ini FFA untuk R15 seperti ini penampakannya dan langsung saja kita akan review dari atas dulu bagian pengerimanya itu masih menggunakan oringnya oringnya ini seperti motor Maha Fiction dan Yama 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 lainnya untuk pengerimanya master rimnya itu hampir sama dan untuk holder-holder nya itu juga hampir sama disini juga yang membedakan adalah dia menggunakan setang seperti model setang FU ataupun setang model tata seluruh ya untuk disini sudah tidak ada racer setangnya di langsung dan sudah menggunakan tabung sok ataupun sok depannya sudah menggunakan upside down seperti motor XSR 155cc itu sudah menggunakan upside down dan ya bentukannya itu juga hampir sama seperti itu dan untuk pengirimannya juga dari kalipernya yang menggunakan satu piston itu juga hampir sama dan seperti ini ini penampakannya warna hitam dan dikasih pemanis ataupun warna peleknya ini warna kuning ataupun hijau toskah ini tuh ya jadi penampakannya seperti ini dan untuk banyak ukuran banyak itu 100 per 80 ukuran ring 17 ya jadi penampakannya seperti ini dan untuk firingnya jadi untuk firingnya ini seperti ini dan stikernya disini kan terpotong lho ya tapi disini juga dibuat nyambung R15 dan untuk sainnya lagi-lagi untuk sainnya ini yang perlu kita apa ya perlu kita update untuk sainnya ini seharusnya ya dikasih tempel yang model LED ataupun yang lainnya disini juga masih menggunakan boklam lho sama motor-motor yang terbaru pada umumnya Yamaha masih menggunakan boklam dan dilihat dari depannya seperti ini penampakannya dan untuk racernya ataupun pairingnya itu sangat istimewa lho ya menggunakan motor ini pokoknya gagah mempesona lho dan untuk sainnya sainnya untuk sepionnya itu ada depan dan bisa terpot juga untuk dudukkan platnya juga sudah disini ada untuk model sepionnya ini sangat bagus ya dan penampakan dari belakang seperti ini untuk lampunya disini untuk punya ini ukurannya kecil banget lho tapi ini sudah LED dan cerah banget ataupun terang banget lho ya dan disini juga sudah LED semuanya dan untuk lap bornya juga sangat bagus untuk warna catnya juga istimewa karena ini motor baru lho ya jadi otomatis warnanya itu harus dimaksimalkan jadi untuk penampakan samping sebelah kiri itu seperti ini dan untuk tanknya disini saya akan review tanknya seperti ini untuk model tanknya itu masih seperti model tank pada umumnya lho ya dan disini juga ini hanya firing lho ya bukan langsung ke tank ataupun ke besinya ataupun apanya ya pokoknya ini belum langsung ke tanknya ini hanya covernya saja lho tapi sudah dibentuk ataupun sudah dikasih warna sedemikian rupa akan menyesuaikan dari peleknya warna seperti ini jadi tanknya juga dibuat seperti warna peleknya lho dan untuk kuncinya itu masih menggunakan kunci yang biasa ada pengamannya juga yang pada umumnya lah motor pada umumnya terbaru juga seperti itu dan untuk ke belakang lagi dari shopnya disini double lho ya double jok yang pertama ini buat pengemudi dan ini bunjangannya dan ini agak sedikit selisih-selisih satu kilang lho ya jadi selisihnya itu satu kilang dari yang depan jadi otomatis kalau di bonceng itu lebih tinggi lho ya pokoknya jentit banget cocok banget buat anak-anak muda yang menyukai jentit-jentitan dan untuk bodi belakangnya itu seperti ini dan disini juga kalau di lihat sekilas itu seperti menter-menter GP emang menter GP model sport ya jadi disini di ada selarongganya jadi ada selarongganya nanti kalau semisal hujan itu ya agak sedikit cipratan lho ya dan untuk penampakan yang terbelakang itu seperti motor new air fiction air itu lho ya penampakannya itu seperti fiction air yang terbaru ini seperti ini penampakannya itu hampir sama dan melainkan disini selebornya itu belakangnya sudah berbeda dan untuk lampunya juga sudah full LED dan lagi-lagi di sign-nya atau ratingnya itu masih menggunakan pokok lampnya kedua ini kurang simple menurut saya tapi kalau teman-teman semua juga menanggapinya seperti apa ya terserah teman-teman terus untuk poster belakangnya ini jadi poster belakangnya ini tidak langsung ke rangka lho ya melainkan poster belakangnya ini ada jadi untuk poster belakangnya itu bukan langsung ke rangka lho ya melainkan disini ada sambungannya seperti baut jadi bisa dilepas ataupun bisa dicopot lho ya kanan kiri juga ready misal teman-teman semua masih jomblo tidak memenai pasangan ini motor ini bisa dicopot poster belakangnya tidak perlu memotong dari rangka lho ya dan untuk poster depannya itu juga underfoot depannya itu sangat bagus silver jadi kelihatan agak silver dan depan belakang ini sudah menggunakan bantu plus ya lho ya jadi untuk pengarimanya depan belakang juga sudah menggunakan cakram jadi yang belakang ini menggunakan satu piston yang depan juga menggunakan kaliper yang satu piston juga tentu firingnya yang bawah ini sudah ada stikernya yang maha dan untuk tutup-tutup sini ya tengahnya itu ya bodi kasarnya lah bodi kasarnya itu warnanya hitam hitam doff ya jadi penampakannya itu hampir sama ampuhnya bagus banget untuk tampilannya tentu soknya itu kan yang lain biasanya warna hitam warna kuning di sini warna silver lho ya untuk pernya jadi disesuaikan dengan sedikitkan rupa dan desain secara khusus untuk teman-teman yang menyukai motor-motor sport seperti ini dan menggunakan motor seperti ini buat sun mori buat touring buat perjalanan jauh ini cocok banget buat teman-teman ataupun anak muda yang sukai motor seperti ini cocok banget lho ya jadi tunggu apalagi pokoknya langsung saja di pesen lagi kebetulan ini motor R50 jadi untuk model mesinnya ini seperti motor-motor pada umumnya tetapi ini sudah ditutup dengan firing ya ya pokoknya sesunya masih sama dan untuk kelengkapan terbarunya fitur-fitur terbarunya ini sudah menggunakan speedometer digital dan sudah konek dengan smartphone teman-teman lho ya jadi ini sangat memudahkan bagi teman-teman semua ketika ingin parkir jalan jauh terpakir terakhir anda sudah bisa dipantau dengan smartphone teman-teman jadi untuk harganya